Pagi ini para siswa membawa semua perlengkapan ke STEM Fest di SMP Walt Whitman di Alexandria, Virginia. Dan kita berharap untuk mencapai 400 anak kecil dan sekitar 200-300 sekolah kecil yang datang. STEMology STEM Fest yang dimulai 2018 merupakan acara edukatif bidang sains, teknologi, rancang bangun, dan matematika dari tingkat TK hingga SMP yang menggabungkan unsur seni di dalamnya, seperti pencetakan tiga dimensi atau rancangan visual. Acara seperti ini biasanya hanya terjangkau siswa sekolah di daerah perumahan elit yang sering terekspos kompetisi dan pendidikan STEM. STEM Fest membuka kesempatan setara bagi siswa dari berbagai latar belakang. Lebih terlebih dahulu, kita bisa mencapai anak-anak lebih baik. Ada beberapa bagian dari Kampung Fairfax yang dapat memberikan keuntungan ekonomi. Jadi, sangat membantu untuk mencapai orang-orang yang mempunyai ide yang betul, yang mempunyai mindset itu, tapi tidak mempunyai kemampuan. Jadi, kita membutuhkan keuntungan dari Kampung untuk mencapai sekolah ini, dan untuk mencapai area-area yang tidak mempunyai keuntungan ekonomi itu untuk mencapai program sains mereka. Tahun 2022, STEAMology, Nirlaba yang menggelar STEAM Fest, mendapat dukungan Ignite, kemitraan antara Distrik Sekolah Fairfax County, Virginia, Organisasi Nirlaba, Bisnis Setempat, dan Pemda. Kegiatan ini dipandu oleh relawan yang terdiri dari siswa SMA, orang tua, dan ilmuwan dari berbagai bidang. We're from the TJ Rocketry Club. And so we're here teaching kids about the basics of rocketry flight and engineering. So we're covering, our club participates in three competitions, and we're just explaining what we do in the American Rocketry Challenge, the NASA Student Launch Initiative, and the Battle of the Rockets. Every time we participate in one of these things, we're just really, really amazed. So today, part of our program was the students got an opportunity to build drones. So they were actually able to install rotors, install propellers. But what we're seeing here is at a very young age, these concepts are absorbed by our youth. When I was younger, I thought like chemicals are like unsafe, and you know, those kind of things. But you can realize that you can just use, you know, your ordinary house vinegar, and you can use some sodium bicarbonate, which is just, you know, soda. And you can just have a little experiment with household items. And have you ever mixed like honey and water? There are a few schools in Maryland, Virginia, and Washington, D.C. They participate in the STEM Fest 2023 and many other programs for the students who are not able to do it for the students who are not able to do it. From Alexandria, Virginia, Team VOA. Thank you. Thank you.